Dulu kira-kira sampai 2 jam gak keluar baru dipanggilin kalau 1 jam keluar ya gak udah dibiarkan aja sendiri lahir Gitu Tapi kira-kira 1 jam lebih kok gak keluar lah dipanggilin Dipanggilin mantrinya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya di Inra Yusa Channel Siang hari ini saya kembali kunjung ke salah satu breeding sapi Kabarnya sudah sekitar 12-an tahun Mas dengan Mas siapa Mas? Mas Suyit Mas Suyit, Suyit apa namanya? Suyit No Suyit No Ini di kampung apa Mas Suyit? Bandar Sari Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah Nah Mas Suyit Sudah berapa lama sebenarnya sih breeding sapi ini Mas? Sebenarnya sih udah sejak kecil tapi aku nerusinnya dari tahun 2008 2008 2008 Sampai sekarang Sampai sekarang ini Selama sampai nerusin itu sudah berapa tahun dari 2008 sampai sekarang? Ini indukan yang pertama tadi disini udah beranak 12 kali Indukan yang mana? Yang ini Yang ini? Iya Ini yang pertama sampean ini ya? Iya Ngerawat ya? Indukan yang ini sudah beranak? 12 kali 12 kali Anaknya mana Mas? Kok cuma 12 kali ya? Ini anaknya nomor 8 ini Ini nomor 8 Berarti nomor 1 sampai 7 Sudah beranak 3 kali nih Sudah beranak? 3 kali 3 kali Berarti anakan yang ini yang sudah 12 Yang 1 sampai 7 sudah jual Sudah jual Yang lain-lain juga sudah jual juga Ini anak-anak nomor Yang mana? Ini nomor 11 Yang itu? Ini nomor 11 Ini nomor 12 Ini nomor 12 Jadi yang ini? Ini nomor 8 Bukan Ini sudah beranak belum? Ini beranak 3 kali 3 kali Anaknya dimana? Dijual Sudah jual juga Kalau umur 7 bulan dijual Kemarin yang terakhir Umur 5 bulan setengah dijual Laki perempuan yang dijual Mas? Laki Pernah beranak perempuan juga enggak? Ini 3 kali laki-laki terus Laki terus yang satu ini ya? Iya Kalau yang babon itu? Yang babon ini perempuannya berapa kali ya? 1, 2, 3, 4, 5 5 ya? 5 perempuan yang lainnya laki-laki? Laki-laki semua yang lain Berarti jualnya mantap-mantap ini Mas Kalau dia laki-laki Kalau jualnya sih paling umur 10 bulan 8 bulan dijual enggak nyampe Umur 2 tahun enggak nyampe Enggak nyampe Sekitar laku berapa itu 8 bulan? 8 bulan itu kadang Laku 15 Ada yang 16 Terakhir yang ini Palah 5 bulan setengah Laku 14 setengah 14 setengah? Iya Anaknya? Iya Umur 5 bulan setengah 5 bulan setengah Nah Mas Cara sampean ternak ini kok bisa Ini Apa? Nama ini Bisa berhasil seperti itu Apa sih ilmunya Mas? Ya Sebenarnya sih Yang ngurusin aja lah Yang serius gitu Ngurusin yang serius Caranya bagaimana itu Mas? Ya Pak Pas Minta makan ya dikasih makan Minum ya dikasih minum Kalau dia enggak minta makan-makan Enggak dikasih makan ini Mas Jamnya makan Oh jamnya makan Dikasih makan Jamnya angon cepat-cepat Di bawah angon Oh ini sering diangon juga ya? Selain dari Di arit ya? Masanya Sendirian sih Kadang ya angon Kadang cuma di aritin Kadang angon Kadang di aritin Banyak angon Apa banyak aritin ini? Hah? Aritinnya Apa Ini Angonnya Banyak angonnya Kira aritin itu Sama enggak Dengan ngarit itu? Iya Mas Aritin itu sama ngarit Sama enggak? Sama Sama ya? Biasanya aritin itu kan Pakai mobil ya Mas Nah Mas Alangkah ini Kasian sapi ini sih Mas Iya Sapinya super-super Tapi kandangnya Kumu Kumu Tapi super kandang Kumu Tetapi Ini apa? Hasilnya bagus-bagus Tapi ini setiap tahun Mana ini Yang ini Setiap tahun? Kalau itu ya Setahun setengah yang itu Kalau yang ini Satu tahun setengah Karena dia ini Yang metal ini ya Sampai 12 kali Setahun pasti Manak ini Mas Makanya Sudah tua Masih dipelihara Masih dipelihara Ini rencana Mau Dipelihara Sampai Dapat Anak berapa Yang Bapak beneng tua Kalau selagi dia Masih normal Masih produktif Masih dipelihara Belum dijual Belum dijual Jadi yang sekarang ini Yang tersisa Hanya anak dia saja Disini Jadi yang cucu-cucunya Sama ininya Buyutnya Sudah dijual semua Ini tiga-tiganya Anaknya semua ini Tiga-tiga ini Anak dia semua Sudah berapa Anakan 12 Tambah 3 ya Enggak 12 sama ini Iya 12 sama ini Enggak Maksud saya Anak yang satu ini Tiga ya Tiga ini Sudah beranak Tiga kali Yang ini Yang babon yang satunya Itu Yang anak dari ini Dulu waktu Dijual itu Sudah beranak Beranak dua kali Disini Dua kali juga Disini Beranak Yang lain itu Masih kecil-kecil Semua ya Dijual Ada yang beranak Satu kali juga Ada yang disini Terus kalau Yang laki-laki Dijual Paling umur 8 bulan 9 bulan Ada gak Sekitar 17an ekor Mas Hasil dari babon satu ini Babon satu ini Beranak Dua belas Dua belas Sucunya Tiga Lima belas Lima belas Enam 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 belas Sudah 18 Itu karena dia Banyak yang dijual ya Walaupun dia perempuan ya Kecil dijual Iya Kalau gak udah Lebih dari itu Selama 12 tahun Iya Selama 12 tahun 18 Nah Cara sampai ngolah-ngolah Sapi itu Maka bisa Secepat itu Bagaimana caranya sih mas Cara ngasih pakannya Cara ini Ngasih pakannya cuma itu Rumput Cuma rumput Sama Gelagahan Iya Minumnya cuma air putih Sama garam aja Minum air putih Sama garam Kalau minumnya itu Waktu dia minta aja Atau kah bagaimana Ya kalau yang sering Siang Siang Mau angon gitu Diminumin dulu Diminumin dulu Sama sore Mau pulang Mau pulang Pas pulang Minumnya dirumah Atau di Ini gak pernah Minum air air Kotor gitu RR Gor Di sungai minum Tapi pulang Tetap diminumin jauh Perjalanan sih Memang biasanya Angonnya dimana mas Di Sanggaruli Dari sini berapa kilo Sekitar 2 kilo Sekitar 2 kilo Berarti dia pulang Sampai dirumah 2 kilo itu Di haus Mas juga Sampai rumah Minum juga gak Ini Minum juga ya Saat angon itu Bawa bekal gak mas Bawa Minum Minum aja Oh bawa bekal Minum Makan gak bawa Biasa kalau Ngeluarkan kandang ini Untuk angon itu Jam berapa mas Jam 1 Pulangnya Sampai rumah itu Pasti Mahrib lah Mahrib Bawa gerobak Terus cara Sampean ngaritnya Bagaimana itu mas Ngaritnya ya pas Pulang dari Deres ngarit Mampir ngarit Oh mampir ngarit Deres karet Pulang dari deres karet Mampir ngarit Nah habis itu Siangnya Baru Bawa sampai Sebentar Langsung Angon Langsung angon Bicaranya Disini berarti Bukan hanya Semata-mata Di Aritin ya Di kasus ini ya Tetapi juga Dia diangon Nah mas Bersihin kandang ini Berapa kali sih mas Kok bisa Ini kotor betul Seperti ini kandangnya mas Apa gak Kasian mas Mas Sebenarnya Si kasihan Tapi ini Biasanya sih Sehari sekali Siang Kalau berangkat Mau berangkat angon Oh Mau berangkat angon Jadi Jadi ini Bukan karena Udah Satu minggu Gak dibersihin Ini berarti Sehari Sehari aja ya Setiap hari Mesti dibersihin Tapi satu kali Satu kali siang Nah Ini Apa namanya Kotorannya itu Untuk apa itu mas Itu biasanya Untuk dibawa ke sawah Dibawa ke sawah Ada sawah sendiri Ada sedikit Kirin dijual gak Enggak Terus yang air itu Yang genang itu Itu air seninya Bukan air hujan Bukan air kecing Tapi saluran Pembuangannya itu Penuh dengan Kotoran ya Kotoran ya Keletong sapi Penuh Jadi akhirnya Mampet Seperti itu Nah Mas Kira-kira ini Dicomborin gak sih mas Enggak pakai Comboran ini Enggak pakai Enggak Enggak pernah pakai Comboran Jadi Air putih aja Air putih aja Sama garam Kalau pas Habis ngiling sendiri ya Ada deduk Kalau enggak Enggak Pas ngiling sendiri Berarti sering Pernah juga dicomborin ya Pernah ya Pak pakai Comboran ya Nah kalau yang anaknya ini Sekarang ini udah Umur berapa ini mas Ini umur Tiga bulan Sudah umur tiga bulan yang ini Kalau yang satu itu Ini udah Sembilan belas bulan Udah hamil tiga bulan Itu sudah hamil tiga bulan Indukannya Indukannya ini udah Dua belas tahun Bukan hamilnya Ini belum Belum Oh belum 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 minta dia mas Belum berahi Kalau ini kemarin sore berahi Cuma Nerepon Pak Yatok Enggak datang hujan Hujan Jadi pagi ini Pagi ini udah Udah telat Enggak panggil lagi Enggak dipanggil lagi Kalau udah telat Berarti Kalau dia Ingin hari itu Langsung hari itu Berarti caranya Minta sore Biasanya Biasanya seperti itu Tapi kalau dia Misalnya itu Udah sampai besoknya Enggak Enggak dipanggil lagi ya Kenapa mas Udah biasanya Udah telat Udah Udah gak minta lagi lah Udah telat Udah telat ya Berarti ini harus Siaga berarti Mantri sapinya ya Nah disini Mantri sapinya Jauh jauh Enggak tempatnya mas Dekat Dekat semua ya Mantri-mantri sapinya ya Nah Biasanya mas Kalau posisi Sekarang ini Ini birahi nih Misal pagi ini Birahi Nah kalau dia Posisi disuntiknya Besok pagi Apa dia Sudah gak Gak jadi lagi Kalau disuntik Kebanyakan gak Bagusnya sore nanti Oh sorenya ya Bagusnya Yang tadi pagi Birahi nanti sore Suntik harus itu Ciri-ciri birah ini Seperti apa sih mas Dia itu Kalau berdiri itu Gelisah Terus kalau Dekat sapi ini Ngangkrok ini Oh kalau dia berdiri Dia gelisah 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 yang seperti apa itu Muter-muter Muter-muter aja terus Habis itu Ngangkrok ini Terus Menaikin ya Maksudnya ya Ngangkrok ya Kalau naikin ya Terus habis itu Yang lain Ciri-ciri Yang lainnya itu Kemaluannya keluar Lendirnya Keluar lendir Warna apa biasanya mas Punih Putih Putih Bersih lah Putih bersih ya Bukan Kena dia ini Apa keluar darah Bukan Kalau dia penyebabnya Keluar darah itu Kenapa mas Biasanya mas Itu biasanya Kalau habis beranak Ya iya itu Belum bersih Oh gitu kotorannya Belum bersih Belum bersih Kirain kalau dia itu Keluar darah Habis itu perutnya besar Habis itu Uratnya kelihatan Itu kenapa Biasanya kayak gitu Paham gak mas Enggak Enggak paham ya Saya pikir udah paham Kalau udah Kena pengalaman Sampain udah lama Ternak Sampain bisa Ngeliat ciri-ciri Yang lain gitu Enggak Nah Maka Sampain bisa Tahu Kalau anak ini Banyak yang laki itu Apakah Sampain itu Tahu ciri-cirinya Atau kena dia sudah lahir mas Ya sudah lahir Kalau ciri-cirinya Enggak tahu Tahunya kalau udah lahir Tahunya udah lahir Keren misal Oh paham ini Nanti dia beranak Laki-laki Dulu dua Habis itu perempuannya Tiga gitu Enggak tahu Enggak tahu ya Berarti bukan Mbak Dukun Dipanggilin Dipanggilin Mantrinya Biasanya itu Kalau punya sampean ini Kalau dia yang Dua belas kali beranak ini Kalau dia beranak itu bagaimana Kesulitan-kesulitannya Apa yang pernah Dialami Kesulitan ini Enggak ada kesulitan Sama sekali yang ini Enggak pernah ada kesulitan ya Langsung Kalau udah keluar Kakinya langsung Paling Tiga puluh menit Langsung keluar Langsung keluar Biasanya itu Lamanya itu berapa mas Cuma tiga puluh menit Ataukah Bagaimana Kalau pas HP ini lahiran Sama awalnya itu Kontraksi ya Itu paling satu jam lah Satu jam Sampai Beranaknya satu jam Satu jam sampai beranak Nah misalnya Nampai dipanggilin Mantri Karena dia itu Belum keluar itu Biasanya berapa jam Sampai dua jam Biasanya dua jaman ya Dua jam kalau gak keluar Kan dipanggilin mantri Pernah gak kalau yang satu Yang satu ini Ini yang ini Mana pertama kali Yang pertama Oh yang ini Ini pernah dipakai mantri Iya tapi Belum sampai di rogoh Pak mantri sampai kesini Keluar Langsung keluar Akhirnya apa Masih dapat bayarnya Enggak mantri Kalau dia posisi Suntik sehat aja Suntik sehat Tentukannya disuruh Suntik sehat Jadi kalau dia posisi Enggak datang Berarti enggak suntik sehat Enggak Berarti kena sakit Enggak enak ya Dia sudah datang Suruh Suntik sehat sekalian Nah Biasanya itu Kalau untuk Ngerawat sapi ini Sampean koordinasi apa Dengan mantri Apakah Apa-apa saja Obat yang diberikan Mas Biasanya sih Minta Obat cacing lah Yang sering obat cacing Obat cacing Obat cacing itu aja Setelah dia Setelah dia lahir Atau dia Bagaimana mas Biasanya Pedetnya yang saya Minta ini obat cacing Pedet Kalau umur-umur Dua bulan Umur sebulan Kan rawan itu Kadang-kadang kalau Dia kok Beraknya warna kuning Keputihan itu Ya cepat-cepat minta Cepat-cepat minta Kalau kuning keputihan Biasanya Dibiarin nanti Cairan yang keluar Mancur Kayak gitu Nah yang ciri-ciri Kuning keputihan itu Seperti apanya mas Keluar dari mana itu mas Ya eek-eeknya Oh dia Ini ya Saat dia Buang air besar ya Itu berapa Warna kayak Kapur itu Tapi warnanya kuning-kuning Putih Ya Itu salah satu Ciri-ciri cacingan Iya Bukan kena yang lain Juga kemarin ya Waktu umur Sebulan-dua bulan itu Yang mana Yang kecil Yang kecil sendiri itu Yang kecil sendiri itu ya Yang metal marbur Iya Metal marbur itu Iya Jadi Dia berak seperti itu Langsung dikasih Obat cacing Langsung sembuh Sembuh Alhamdulillah sembuh Nah kalau dia sudah ini Cara perawatan Kalau dia sudah besar Seperti ini Sudah indukan Bagaimana cara perawatan Ininya mas Untuk kesehatan sapinya sendiri Ya Alhamdulillah Kalau Gede-gede ini Alhamdulillah Enggak pernah ada masalah sih Enggak pernah ya Berarti enggak pernah Dikasih-kasih Yang lain-lain Enggak paling-paling Kalau habis melahirkan Kalau Pak Yanto kesinilah Suruh suntik sehat Kalau enggak ada masalah Yang enggak Jamu-jamu gitu dikasih enggak mas Jamu-jamu Kalau habis melahirkan Sido muncul itu Sido muncul Cuma jamu itu Ya tapi cuma Habis melahirkan aja Kalau udah bunting Ya enggak Kalau udah bunting enggak Enggak Pernah enggak ini dibuatin Pakan fermentasi mas Enggak Belum pernah Belum pernah Jadi mutlak Ngarit sama Angon Angon ya Baik terima kasih banyak Ini mas saya sudah Dijinin untuk Nge-review kandangnya Kira-kira Apa yang perlu disampaikan Dengan satu hobi Dan salam-salam ngaritnya mas Silahkan mas Buat sahabat ngarit Pokoknya tetap semangat Tetap semangat Untuk buat sahabat ngarit Yang untuk sahabat ngangon Untuk Yang ngangon sapi Pokoknya tetap semangat juga Semangat juga Cuma itu aja ya 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 Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh